Intro 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 Apa kabar? Apa kabar? Saudara-saudara semua Senang sekali hari ini Agri FMI bisa bertemu dengan kalian kembali Dan hari ini kita melanjutkan belajaran kita selanjutnya Tetap semangat belajar Walaupun kita tidak tahu sampai kapan Bagi ini akan berakhir Namun Terus semangat belajar Kemudian tetap semangat dalam menuntut ilmu Semoga Allah segera mengaktifkan diri Kemudian kita bisa mengaktifkan seperti di akal Jangan lupa Memangkannya mudah di rumah Sehingga mengaktif kemanjirian kita semua ya Dan ini seluruhnya Kita belajar tentang bagaimana Jantung mempengaruhi darah Baik di darah kursi Mempengaruhi kotor Sehingga makanan Dan juga oksigen Bisa Kedistribusi di darah ini Maka hari ini Kita akan mengetahui Bagaimana Bagaimana cara dan kejauhan hewan Memindahkan kursi diri Makanan Dan apa saja Alat sistem berbeda pada hewan yang sebut Sebelum itu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Yang ditengar dengan jantung tubuh Selanjutnya Adalah Cacing Bagaimana cara cacing bisa mengedarkan sali-sali makanan dan juga oksigen suruh tubuh Berikut penjelasan Cacing Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup Artinya Cacing memiliki pembuluh darah dan juga jantung dan darah beredar di dalam pembuluh darah dan jantung tersebut Jantung cacing memempa darah dari jantung kemudian pembuluh darah bagian atas dan juga ke bagian bawah kemudian seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung Selanjutnya adalah Ikan Bagaimanakah ikan bisa mengedarkan oksigen yang diambil dari pisang kemudian sali-sali makanan yang diambil dari usus ke seluruh tubuh Lalu bagaimana menunjukkan dari ikan berikut penjelasan Ikan memiliki peredaran tertutup Jantung ikan memiliki dua ruang yaitu serapi kiri dan juga bilik Bilik memempadalah ke arah ginsang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh Kemudian serami menerima CO2 dari seluruh tubuh dan diedarkan kembali ke jantung Hewan selanjutnya adalah amfibi contohnya adalah katak Taukah kalian jika katak memiliki tiga ruang pada jantungnya? Apa saja jantung katak terdiri dari dua serambi dan juga satu bilik Lalu bagaimanakah cara katak mengedarkan darah yang mengandung sali makanan oksigen? Sistem darah dimulai ketika masuknya darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri Kemudian masuk ke bilik sehingga terjadi percampuran darah yang mengandung O2 dan CO2 Kemudian darah yang banyak mengandung CO2 berasal dari sasal tubuh yang masuk melalui serambi kanan Dari bilik kanan darah akan dipompakan keluar menuju seluruh tubuh Dan yang selanjutnya adalah reptil Reptil memiliki empat ruang yaitu dua serambi dan dua bilik Antara bilik kiri dan kanan dibatasi sekat yang belum sempurna Sehingga darah bersih dan kotor masih bisa bercampur Sistem peredaran darah pada reptil sama seperti pada manusia Yaitu darahnya tertutup dan ganda karena beredar melewati jantung sebanyak dua kali Lalu bagaimanakah cara Aves mamalia ngeretil dalam mengedarkan darahnya? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini Pada burung dan juga mamalia, burung atau Aves memiliki empat ruang yaitu dua serambi dan juga dua bilik Darah yang kaya oksigen dari bilik kiri akan dipompakan ke seluruh tubuh Melalui aorta menuju ke arteri dan oksigen yang dibawa akan bertukar dengan CO2 CO2 akan ditukarkan di paru-paru Masuk lagi ke jantung melalui vena Kemudian ke serambi kanan Bilik kanan dan kemudian ke paru-paru Dan kembali ke jantung melalui serambi kiri Darah yang kaya oksigen dari bilik kiri akan dipompakan ke seluruh tubuh Melalui aorta menuju ke arteri Dan oksigen yang dibawa akan bertukar dengan CO2 CO2 akan ditukarkan di paru-paru Masuk lagi ke jantung melalui vena Kemudian ke serambi kanan Bilik kanan dan kemudian ke paru-paru Dan kembali ke jantung melalui serambi kiri Terima kasih Terima kasih atas segala merhatian dari anak-anak sebut semua Semoga apa yang abiyah ini dijelaskan berbantuan untuk kita ke depan Dan berguna di masa-masa yang akan mendatang Terima kasih atas segala penghantian kepada anak-anak sebut semua Kita akhiri pembantuan kita hari ini Dengan sama-sama roh kereta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Jangan lupa sampai belajar ya